Halo, selamat malam. Saya S.W. Ernesto, saya Pandit Tarkam. Kita agak kucel habis menonton Bayangkara dan PS Tira. Dan kali ini saya membajak salah satu pemain tim Mas U16 dan U16 dulunya. U16 dan U16, Alan Marta, orang awa ya. Orang awa. Nah, gue gak mau ngebahas itu, gue mau ngebahas ini. Terus setahun terakhir kan gak main, terakhir kan 2017. Ngapain sih, Alan? Gini sih, selama gak main, ya kucing kuliah. Pokoknya, udah mau siupsi juga, jadi, namun orang gua bilang, udah fokus satu-satu dulu. Katanya, kalau selesai kuliah, kalau selesai kuliah, ya udah, kalau dibuang lagi, kalau ada rejiginya dibuang lagi, udah lanjutin. Tapi yang penting, pendidikan gak boleh tinggal. Ya, yang pasti dia kuliah di mana? Di Taman Siswa Padang. Udah, Taman Siswa Padang, jurusan hukum. Karena dulu dia kena kesulih hukum, gak bayaran di klubnya, sempet dibayar rakennya kan, dibayar karena... Tapi, dia ngerasain gitu dan gak usah ngomong klubnya mana. Yang pasti, gitu. Dari lapangan hijau ke babu kuliah, rasanya kaya apa? Beda sih. Di lapangan, kita banyak lari kan. Di kampus, kita main mikirnya. Mikirnya pelajaran. Di lapangan kan, kita kenyangnya lari-lari, kenyang bola, apa gitu. Terus, kalau di kampus kan ada UKM bola tuh, diajak ngikut atau ngibaranya gitu kan? Nah, kalau ada event-event buksal, misalnya kayak acara media gitu kan, benang. Kita ada ikan, diajakin main. Kena dosen-dosen itu pada tau semua. Kemudian juga tau buka aku main bola gitu. Main di liga, di timnas, sebagainya. Yang pasti, Alam Marta ini dua tahun ya di Uruguay? Tiga. Tiga tahun dia. Dia angkatan pertama, Sociedad Anonima. Nama program, tahun berapa ya Tuhan ya? 2008, awal 2008, Januah. 2008, berarti sampai 2011 ya? Ya. 2011 terus ke Persija. 2008, 2009, 10 akhirnya 3 tahun tuh. Ya, ya, ya. 11 aku dari Persija. 11 di Persija. Ya, ya pasti gini. Harapan lu, ini kan lagi skripsi nih. Dan skripsinya soal pemain bola yang diputus PHK gitu lah. Gue gak mau nyebut obyeknya, belum jadi skripsinya soalnya. Nah, kesulitannya apa lu kerjain? Sulit mana sih ngegolin sama bikin skripsinya? Bikin judul nih baru judul. Bikin skripsi, ya kalo bikin judul sih gak selesai. Cuma bikin skripsinya nih yang banyak ribet nih apa-apa kan. Yang harus beginilah, harus segitulah. Terus kayak penintin yang disini lah, gitu kan. Cabin ini guys penintin ke Jakarta kan. Biasanya kan lo bikin. Kalo diputusnya di Padang aja, sekitaran Sumber kan tadi. Kalo disini, ke Jakarta kan mesti kan. Susah berarti judul aku itu gak semarangan gitu. Jadi judul aku itu, memang ya disini tempat penintiannya. Iya, iya, iya. Siap, siap. Jadi, ngomong-ngomong kenapa milih hukum nih? Dulu? Kenapa ya? Kenapa milih hukum? Karena aku di sekolah dulu, sukanya yang hafalan tentang hidupan sehari-hari. Makanya aku disitu senangnya ambil hukum. Mungkin karena orang-orang bilang sih ya. Karena gak hibet kalo kayak ekonomi kan hitung-hitungan. Tapi cairnya cakep-cakep lho ekonomi? Kenapa? Ekonomi cairnya cakep-cakep? Gak tau deh. Ekonomi kan padahal punya, orang bilang sih. Orang bilang ya. Bukan-orang gak pernah ngasain. Hitung-hitungan. Aku paling malas kalo soal hitung-hitungan. Tapi ini kuliah kan baru aktif setahun terakhir. Sebelum-sebelumnya gimana caranya? Sebelum-sebelumnya masih bisa disambelin. Sebelumnya sekali-sekali gitu kan. Pas aku pulang, aku masuk kampus. Jadi dosen itu ada yang gak ada nyakti, ada yang gak kuliah-nggak. Aku ngulang lagi. Ada yang ngulang. Sekarang kan udah selesai di kuliah. Cuman ada yang ketinggalan yang masih ngulang. Berapa SKS totalnya? Yang ngulang? Yang ngulang. Kemarin cuma ada 8. Cuman yang 2018 kemarin. Aku karena gak lupa aku main bola. Itu aku ambil 34 SKS. Dua semester aku gejar. Gila 34 SKS. Banyak banget ya? Banyak banget. Soalnya di kampus itu cuma bisa 28. Gak tau, bisa tembus kenapa gak tau. Mungkin kayaknya itu jalan kamu cepet terus main bola lagi. Nah iya. Makanya aku gak main bola karena itu. Dua semester dulu jam. Dua semester dulu lagi. Kalo aku main bola yaudah akan tekan lagi. Nah. Next planning. Ini kan kita ngomongin skripsi. Terus setelah itu. Apakah kembali ke lapangan hijau. Atau S2. Jadi pengacara gitu. Gak lah itu. Pengennya sih kalo. Ninyatnya ya. Pengennya kalo ada rejeki lagi. Setelah skripsi ini. Mau main bola lagi kalo ada rejeki. Karena sih kalo ada putar kedua nanti. Kalo skripsi aku kan menunjukkan skripsi ini di bulan. Akhirat Juli kalo gak awal Agustus. Oke. Kalo ada rejeki di bulan kedua nanti ya. Mau coba lagi. Mulai lagi. Siap. Jadi. Sepak bola tetep. Core utama ya. Hukum. Sarjana nanti. Bonus. Bagian bonusnya. Kalo orang bilang kan. Hotball Ismail lah. Iya. Jadi. Itu. Jadi itu. Duit kuliah dari duit main bola semua nih. Iya. Jadi gak. 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 Minta bantuan orang tua nih ya. Gak. Ada lah pasti. Ada ya. Gak sedikit semuanya juga. Oke. Tapi yang pasti. Senang gue ngobrol sama Alan Marta. Gak. Gue kenal Alan Marta itu 2000. Berapa ya. Waktu itu dia jadi salah satu pemainnya. Minggu 16 ya. Subangket. Di Lebak Bulus. Nah. Gak ada lagi ya. Sayang banget. Gak ada lagi. Dan. Pada punya sejarah disitu. Sejarah. Yang pasti kamu pernah dipersijam main di Lebak Bulus juga. Enggak. Enggak. Dan ini. Tipis-tipis dulu ngobrolnya. Besok ketemu lagi. Yang panjang lebar. Oke. Terima kasih Lan. Oke. Enjoy Jakarta. Selamat. Siklipsis. Semoga lancar. Habis itu main di Liga Malaysia. Amin. Gak apa-apa. Di Liga Malaysia atau di Liga Luar Nebira ya. Di Liga Indonesia udah pernah gitu sih. Gak. Gak maksud apa-apa sih ya. Iya. Yang kalau ngambilan. Imposifikasi lah. Gak mungkin kan. Gak banget kan. Gak mikirnya. Ah. Tuhan bilang sih. Enggak mungkin. Tapi kalau Tuhan bilang iya. Kenapa enggak kan. Kita gak tau. Oke. Itu dulu. Saya ISUER RESTO. Saya Pandertan RKAM. Dan terima kasih. Jangan lupa subscribe. Like dan comment. Terima kasih dan sampai jumpa.